Intro Di, kamu udah bawa botol minum? Ah, males kak bikin berat. Hih, kalau nanti kaus, gimana? Gampang kak, tinggal beli minum kemasan saja. Di, bukannya kita tidak mampu membeli air minum dalam kemasan botol, tetapi kita mau mengurangi sampah plastik. Tuh, denger, Di, apa yang dikatakan Papa? Kamu kan sudah belajar di sekolah bahwa sampah plastik itu jadi salah satu penyebab rusaknya bumi. Papa saja bawa botol minum sendiri lho. Hmm, baiklah kalau begitu, Pa. Adik-adik, salah satu kebiasaan baik yang menunjukkan kita merawat tanah air dan bumi adalah mengurangi produksi sampah plastik. Misalnya, tidak membeli minuman dalam kemasan. Ayo kita membaca kejadian 2, ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan menempatkan manusia di taman Eden untuk mengusahakan dan merawat taman itu. Tuhan ingin manusia memelihara bumi secara keseluruhan sehingga manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Adik-adik, ayo kita menjaga kelestarian lingkungan kita. Hal itu menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air dan bumi. Mari berdoa. Bapak di surga, ajarlah aku merawat tanah air negeriku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan penonton. Kabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton.